Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Apa kabarnya hari ini? Baik Alhamdulillah sudah makan? Sudah Ya berarti kalau sudah kalian hari ini siap untuk mengikuti pembelajaran ibu Oke sebelum memulai pembelajaran Kita langsung lebih baiknya berdoa terlebih dahulu Siapa yang mau memimpin doa? Saya ibu Ya silahkan Pia Baik ibu Sekarang ibu mau memeriksa presensi kalian Ada yang tidak hadir? Hadir semua ibu Hadir semua Oke Sekarang siapkan buku pembelajaran kalian Oke sudah siap? Sudah Baik kita mulai pembelajaran pada hari ini Siap ya bu Baik kita lanjutkan ya anak-anak Sekarang kita akan belajar tentang bangun datar di sekitar Nah sebelumnya ibu mau kalian memperhatikan gambar berikut ini Ini gambar apa? Gambar pemandangan Ya betul ini adalah gambar pemandangan Nah coba kita perhatikan ada apa di gambar pemandangan ini? Ada gunung, ada sawah, ada rumah, ada apa? Awan, betul Ada apa lagi nih? Pohon Pohon, ada jalan Nah tapi coba kalian perhatikan lagi Dari gambar ini Gambar mana yang menyerupai bentuk dari bangun datar? Topi petani bu Topi petani itu bentuknya apa? Segitiga Segitiga Boleh Apalagi yang bisa kita temukan dari gambar ini? Gunung bu Gunung, bentuk apa gunung? Segitiga Segitiga juga Oke apalagi? Jendela bu Jendela, oh iya yang kecil ini ya Bentuk apa? Persegi Persegi Atau persegi bisa juga disebut dengan segi empat Oke lanjut, apalagi nih yang bisa kita temukan? Pintu Pintu, bentuk apa pintu? Persegi panjang Persegi panjang Oke ada lagi nggak? Ayo Atap tuh atap Atap, bentuk apa atap? Segitiga Segitiga boleh Jajar pinjang Jajar pinjang juga boleh Tergantung dari mana kita melihat Oke ada lagi nggak? Oke ada nih contohnya sawah Ya betul Nah oke Ada yang sudah tahu apa itu bangun datar? Belum bu Belum tahu Mau tahu? Mau Ya baik Jadi gue akan menjelaskan apa itu bangun datar terlebih dahulu Jadi bangun datar itu adalah sebuah bangun yang hanya mempunyai dimensi dua Maksudnya apa dua itu? Nah dua itu adalah terdiri dari panjang dan lebar Itu biasanya bentuknya datar Tidak hanya bisa dilihat, tidak bisa dipegang dan tidak bisa dilihat dari sisi manapun Kecuali hanya satu sisi Ya contoh misal Ada seperti yang kita lihat tadi Ini kan lukisan Nah lukisannya juga termasuk dua dimensi yaitu bangun datar Sekarang mari kita coba masuk ke yang selanjutnya Nah Ada yang tahu ini bangun apa? Persegi Persegi bu Persegi betul Nah persegi itu adalah bangun datar yang terdiri dari empat sisi Yang sama seperti yang ada di gambar Nah ibu mau tanya ada yang tahu nggak benda yang bentuknya persegi di sekitar kita Buku Ayo coba cari Buku boleh Buku Apa lagi? Foto Foto boleh Keramik bu Keramik Nah betul seperti yang kita lihat di keramik yang kita pijak itu bentuknya adalah Persegi Dan banyak lagi contoh persegi di sekitar kita Oke kita lanjut dulu Kebangun datar selanjutnya Ada yang tahu ini bangun apa? Lingkaran Lingkaran Ya betul lingkaran itu adalah bangun datar yang cuma mempunyai satu sisi dan tidak terputus Seperti yang kalian lihat Dan coba kalian bayarkan lagi di sekitar kalian coba cari Benda apa yang bentuknya lingkaran Jum dinding boleh Apalagi Bola Ya boleh itu bulat ya boleh Apalagi ya Ayo Ban Ban motor Ban motor Itu juga bentuknya bulat Lingkaran Apalagi Pis uang koin Iya Dan banyak lagi Oke itu untuk lingkaran kita Teruskan dulu Selanjutnya Nah ada yang tahu enggak? Bentuk apa lagi nih? Persegi panjang Persegi panjang Contoh Ayo coba kalian ingat-ingat lagi Apa di sekitar kita yang bentuknya persegi panjang? Figura bu Figura boleh Pintu tadi Pintu? Iya betul pintu Apalagi Jendela bu Jendela Oke boleh jendela juga Ada yang bentuknya persegi panjang seperti jendela kuas kita ya Iya bu Dan masih banyak latih Misal Kaca Ada lemari Ase Ase Boleh Ase juga persegi panjang Betul Jadi persegi panjang itu Sama seperti persegi Ada 4 sisi Namun 2 sisinya itu lebih panjang daripada sisi yang lain Nah itu Itulah yang disebut dengan persegi panjang Oke lanjut Betul Nah kalau ini bentuk apa? Segitiga Oh segitiga 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 Betul Iya Pia contoh segitiga di lingkungan kita apa Pia? Papi ulang tahun Papi ulang tahun boleh Terus segitiga Oke Titi apa Titi? Atap rumah tuh Atap rumah boleh Ayo Ada apa Yang ada di sekitar kita yang bentuknya segitiga Tempat es krim Tempat es krim Boleh Ada tempat es krim segitiga Yang bols itu ya kak Betul Nah contoh lain Misalnya makanan seperti Onigiri Nah itu juga kan bentuknya segitiga Onigiri 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 makanan nasi dari Cipta Ini ibu yang indolat Iya Bintang anak ibu Ya teman-teman dulu Yeay Oke lagi Nah anak kita lanjutkan ke bangun selanjutnya Nah bentuk apakah ini? Coba Titi jawab ini bangun ruang apa? Jajar binjang bu Jajar binjang Betul Nah jajar binjang itu sama seperti persedi Mempunyai empat sisi Namun Sisi-sisinya ini Membentuk seperti jinjang Atau miring Itulah kenapa disebut dengan jajar binjang Nah ayo coba kalian perhatikan lagi di sekitar kalian Apa benda yang mempunyai bentuk jajar binjang? Way tradisional bu Kue tradisional apa? Kue apa itu? Kue gaga atas namanya Oh gaga atas boleh Apalagi Kue yang paratatak bu Kue yang paratatak boleh Nah di tempat kita di Kalimantan Selatan Masih banyak kue tradisional yang bentuknya jajar binjang Oke kita lanjut Ibu mau kalian dibagi menjadi beberapa kelompok Oke kelompok sini menjadi kelompok satu Sebelah sini menjadi kelompok dua Dan di belakang menjadi kelompok tiga Ibu akan membagikan LKPD Jadi kalian silahkan Jawab sejarah berkelompok Nah nanti tulis sama Sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing Habis itu coba kalian lihat benda yang ada di LKPD Itu bendanya termasuk benda berbentuk apa Seperti yang sudah kita bahas tadi Oke bisa dipahami Sudah bu Oke dikembangkan lembar LKPD nya Silahkan dikerjakan ibu tunggu selama 15 senit Sudah bu Sudah bu Sudah bu Ya baik bagaimana anak-anak apakah sudah dijawab Sudah bu Oke sekarang kumpulkan ke ibu lempar jawabannya Oke Terima kasih Oke Dari yang kalian pelajari hari ini Apakah ada yang masih belum paham Tentang bangun datar yang ada di sekitar-kitar Ya baik anak-anak terima kasih Karena sudah mengerjakan LKPD nya Maka berakhirlah kegiatan kita pada hari ini Nah sebelumnya ibu mau mengulas lagi nih Mengulang apa yang tadi kita bahas Jadi kali ini kita membahas tentang Bangun datar Yang mana bangun datar itu adalah Sebuah bangun yang hanya mempunyai dua dimensi Yaitu ada panjang dan lebar Tidak hanya bisa dilihat Dan tidak bisa dipegang atau dirabat Oke Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini Mari kita berdua bersama-sama Tadi siapa yang memimpin? Saya ibu Oke pimpin lagi ya iya Oke silahkan Baik teman-teman Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini Padahal kita berdoa bersama-sama Berdoa di mulai Berdoa selesai Iya baik anak-anak Sekian dulu pembelajaran hari ini Minggu depan kita akan belajar tentang Bangun ruang Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih